Tanggal 17, ini kita berkunjung ke portal registrasi atau portal pendaftaran yaitu ssysnbkn.go.id Di sini nanti seluruh pendaftar ini wajib untuk melakukan pembuatan akun baru ya Sebentar lagi kita akan bisa membuat akun maupun juga login ke ssysnbkn.go.id pada tanggal 17 September 2023 Berikutnya setelah kita membuat akun dan juga login, kita nanti akan memilih jenis seleksi dan kita diperkenankan hanya memilih satu jenis seleksi Entah atau CPNS, P3K Guru, P3K Kesehatan maupun juga P3K Tenaga Teknis Berikutnya di sini ada aturan baru yang teman-teman harus ketahui untuk pendaftaran CASN di tahun 2023 ini Termasuk juga untuk teman-teman dari kalangan Guru Huno Rere ini juga wajib tahu ya Dan sepertinya di sini nanti seluruh kategori pelamar entah itu yang sudah punya akun maupun juga yang belum Ini seluruhnya, ini wajib membuat akun baru di ssysnbkn.go.id untuk pendaftaran CPNS dan juga P3K di tahun 2023 Nah kira-kira bagaimanakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah, semuanya informasi terbaru kita dapatkan dari siaran pers dari BKN Yang mana di sini disampaikan di tanggal 14 September 2023 Bahwasannya di sini BKN melibatkan sejumlah instansi pemerintah untuk mendukung kelancaran pendaftaran seleksi CASN di tahun 2023 Dalam mempersiapkan pembukaan pendaftaran seleksi CASN tahun 2023 Badan Kepegawaian Negara ini menyediakan portal pendaftaran melalui sistem seleksi CASN di ssysnbkn.go.id Dengan fitur tambahan berupa ASN Karir Untuk membantu calon pelamar ini nanti mendapatkan keterangan terkait tentang rincian jabatan yang dibuka pada seleksi calon ASN tahun ini Baik untuk formasi JPNS maupun juga B3K Dan selanjutnya, dari aspek kesiapan dukungan infrastruktur Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suherman Menyampaikan sejumlah kerjasama yang sudah dilakukan bersama dengan beberapa instansi pemerintah Mulai dari akses penyediaan jaringan komunikasi data penyelenggaraan Dengan badan aksesibilitas telekomunikasi dan teknologi atau bakting Kemudian monitoring infrastruktur keamanan teknologi informasi dengan badan cyber dan sandi negara atau BSSN Serta penyediaan elektronik materai bersama dengan percetakan uang Republik Indonesia atau PRERUI Kemudian selain itu terkait dengan sejumlah formasi jabatan yang akan dibuka pada seleksi tahun ini Seperti tenaga kesehatan, kemudian guru Ini BKN telah mengintegrasikan portal SSJSN dengan Dapodik dari Kemdiputristek dan juga SISDMK dari Kemenkes Ada pun untuk mendukung kelancaran pembuatan akun SSJSN BKN juga melakukan integrasi dengan Duk Capil Yang mana untuk Duk Capil merupakan dari Kemdakri Selaku instansi yang bertanggung jawab penuh atas data kependudukan Saat portal pendaftaran yang rencananya Ini nanti akan dibuka tanggal 17 September 2023 mendatang Seluruh calon pelamar ini diwajibkan membuat akun baru ya di portal Baik itu pelamar yang baru pertama kali melakukan pendaftaran Maupun juga bagi pelamar yang sudah pernah mengikuti seleksi sebelumnya Terang sehermen dalam konferensi pers BKN tentang kesiapan infrastruktur dan teknologi informasi seleksi CISN Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 kemarin secara daring Jadi dari informasi ini kita dapat mengetahui Bahwasannya untuk pendaftaran CISN tahun 2023 ketika nanti pendaftaran sudah dibuka tanggal 17 Ini nanti seluruh pendaftar ini wajib membuat akun SSCASN baru ya Termasuk juga bagi guru honorer yang sudah lulus passing grade maupun juga THK2 Serta guru honorer dari sekolah negeri dan juga seluruh kategori yang sudah pernah membuat akun SSCASN di tahun sebelumnya Maka dengan informasi ini berarti disini nanti fix untuk seluruh kategori pelamar Ini wajib membuat akun SSCASN baru Terkait tentang kelulusan passing grade kita Kita status prinsitas yang keberapa Ini nanti tetap akan terekam ya pada pansel nas Dan selanjutnya disini ada himbauan ya teman Yaitu BKN ini menghimbau kepada seluruh calon pelamar CISN 2023 Untuk mencermati persyaratan administrasi dan syarat tambahan pada pengumuman dari instasi yang nantinya ini akan dilamar Pelamar juga diminta untuk mengikuti perkembangan informasi kemudian seleksi melalui kanal informasi resmi dari pemerintah Jadi dengan demikian terjawablah sudah pertanyaan teman-teman yang selama ini Apakah kita membuat akun SSCASN baru Ataukah memakai akun SSCASN yang lama Nah jawabannya seluruh kategori pelamar ini membuat akun SSCASN yang baru Jadi untuk beberapa hal yang baru disini adalah seperti yang kita kutip dari siaran pers BKN Bahwa nanti akan diperlakukan yaitu e-matre teman-teman Yaitu e-matre ini dengan tujuan untuk melindungi kita juga Supaya nanti teman-teman itu tidak ada yang seperti di tahun-tahun sebelumnya Kalau misalkan pakai e-matre tempel itu ada yang ternyata e-matre 1 Dipakai untuk beberapa dokumen Dan akhirnya itu berakibat fatal kita tidak lulus seleksi administrasi ya Nah disini nanti seluruh kategori pelamar pendaftar ini nanti membuat akun SSCASN Yaitu di SSCASN BKN.id tahun 2023 Kemudian setelah kita membuat akun disini nanti akan terintegrasi dengan data akunnya ya Di antaranya disini adalah dengan e-matre Kita nanti membubuhi dengan matre elektronik teman-teman Nah selanjutnya terkait tentang cara membuat akunnya bagaimana di e-matre dan cara pembubuhannya Ini kita sudah persiapkan tutorialnya yang nanti mungkin akan bisa digunakan teman-teman sebagai panduan ya Untuk pendaftaran CASN di tahun 2023 ini Nah selanjutnya setelah kita nanti melakukan pembelian e-matre ya Ini nanti kita akan bubuhkan pada dokumen-dokumen persyaratan Yang nanti akan kita unggah ya pada akun SSCASN sesuai dengan persyaratan nasional Dan juga persyaratan instansi yang kita lamar Nah selanjutnya disini nanti akan dilakukan validasi dokumen dan juga e-matre ini melalui SSCASN juga Nah setelah itu disini nanti kita akan dinyatakan apakah kita lulus seleksi administrasi Ataukah tidak lulus seleksi administrasi Seperti yang kita ketahui bahwa untuk lulusan seleksi administrasi Ini merupakan suatu penentu untuk nanti kita bisa ikut seleksi lanjutan atau tidak Kalau misalkan teman-teman mendaftar CPNS nanti setelah lulus seleksi administrasi Ini bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD Kemudian dilanjutkan dengan SKP Untuk yang PTKK setelah kita lulus seleksi administrasi kita ikut seleksi kompetensi ya Kemudian untuk alurnya di tahun 2023 inilah kira-kira seperti ini Yang mana disini nanti tanggal 17 ini kita berkunjung ke portal registrasi Atau portal pendaftaran yaitu SSCASN bkn.go.id Disini nanti seluruh pendaftar ini wajib untuk melakukan pembuatan akun baru ya Nah setelah itu nanti akan dilakukan verifikasi dokumen Nah verifikasi dokumen ini terkait juga tentang verifikasi dari instansi Dan juga mengecek validasi dokumen dalam bentuk e-matrainya ya Nah nanti untuk berkesan apa saja yang dibubuhi e-matra kita pantau informasi berikutnya Nanti akan kita update tuh kan Kemudian disini nanti akan bekerja sama juga dengan SIM flag yaitu penjadwalan seleksi Entah itu SKD, SKB maupun juga seleksi kompetensi untuk yang PTKK Kemudian untuk pelaksanaan seleksi seluruhnya baik itu CPNS maupun juga PTKK Nanti menggunakan komputer asistensi ya atau cat dari BKN Kemudian berikutnya nanti akan dimigrasikan yaitu diintegrasikan ke SSSN BKN.id untuk pengolahan nilai kita Kemudian disini nanti akan disampaikan pengumuman kelulusannya Yaitu disini bersertifikasi secara digital Kemudian setelah itu ketika kita lulus nanti dilakukan pemberkasan melalui SSSN Yaitu sama halnya di tahun-tahun ini atau tahun sebelumnya Yaitu pengisian DRH dan juga pemberkasan secara paperless melalui akun SSSN Nah selanjutnya disini akan dilakukan penetapan nomor induk P3K maupun juga penetapan nomor induk CPNS ya Nah demikian informasi ini semoga bermanfaat dan saya turut berdoa Semoga ini teman-teman semuanya ini bisa lulus ya Begitu CPNS maupun juga lulus P3K 2023 ini Terima kasih telah menonton